Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat, Peternak Primitif kembali lagi Untuk mendukung channel ini, jangan lupa di subscribe, like dan komen 5 Tips Ternak Itik Petelur Tanpa Air Ingin ternak itik petelur tanpa air? Umumnya proses pemeliharaan ternak itik petelur dilakukan secara konvensional sehingga membutuhkan lahan yang luas, waktu terbuang yang banyak serta membutuhkan tenaga lebih untuk memelihara itik petelur Selain itu, masyarakat masih beranggapan bahwa beternak harus memiliki sumber air atau setidaknya kolam untuk memelihara itik petelur Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memelihara ternak itik petelur dengan metode intensif Pemeliharaan dikandangkan mulai dari pemberian makan, minum, vaksinasi, dan lain-lain Tips ternak itik petelur tanpa air, tertarik untuk memulai berbisnis itik petelur? Berikut ini 5 tips yang dapat kamu terapkan dalam beternak Persiapan kandang itik petelur Sebelum Anda mulai membangun kandang untuk peternakan itik petelur Pilih lokasi peternakan yang jauh dari pemukiman karena imbasnya dapat menurunkan produktivitas ternak itik akibat cekaman stres Untuk menghemat biaya, Anda bisa memanfaatkan material di lingkungan sekitar seperti bambu bekas, kayu bekas, ataupun bahan-bahan lainnya Untuk bagian atapnya bisa memanfaatkan ijuk, rumbia, alang, alang, dan plastik bekas Bagian lantainya kamu bisa memberikan tambahan jerami, sekampadi, atau serbuk gergaji untuk mengurangi bau yang dihasilkan Lantainya dapat berupa semen atau menggunakan tanah sebagai lantai dasar untuk mengurangi biaya produksi Luas kandang diusahakan agar sesuai dengan jumlah ternak itik petelur Kandang yang luas memberikan pergerakan yang lebih nyaman kepada itik petelur Hal ini mungkin akan memberikan sedikit kerugian dari segi hitungan ekonomis tetapi akan menambah produktivitas daging serta telur yang dihasilkan Kandang yang digunakan seyogianya selalu bersih dan memiliki ventilasi untuk memudahkan sirkulasi udara Kandang menghadap ke arah timur untuk mendapatkan sinar matahari untuk memenuhi kebutuhan kalsium ternak itik petelur Anjuran untuk kepadatan kandang ialah Kepadatan kandang itik petelur Memilih bibit itik petelur Memperoleh bibit untuk itik petelur Anda memiliki pilihan yang cukup banyak mulai dari menetaskan sendiri Memelihara indukan sampai membeli dot pada pembibitan terpercaya Bibit yang akan ditetaskan seyogianya telah dibuahi oleh itik pejantan Sehingga kamu harus memastikannya dengan teliti bila membelinya di pasar Oksi terbaik adalah membeli dot dari pemasok yang terpercaya Pastikan bibit dot yang dibeli berkualitas dan sehat dengan cara Mata lebih cerah dan bersinar Bulu bersih dan tidak kusam Pada bagian anus bersih dan tidak ada kotoran Tidak ada kelainan dan cacat fisik maupun genetik Kaki bersih dan terlihat seperti berlapis minyak Berasal dari tetua yang berkualitas Pemeliharaan itik petelur Pakan harus diberikan dalam bentuk kering meskipun dicampur air Pemberian pakan diusahakan untuk orang yang sama Untuk mengurangi cekaman stres pada itik petelur Berikanan minuman secukupnya Anda mungkin perlu sesekali memberikan tambahan vitamin Untuk meningkatkan palatabilitas Pemberian pakan pada itik petelur Dilakukan pada pukul 7 pagi dan jam 15 yang diatur berdasarkan umur itik Umur pakan Satu minggu konsentrat Dua sampai empat minggu tepung ikan ditambah bekatul atau dedak Tiga minggu satu bulan pakan ditaburkan untuk membiasakan itik Dua bulan pakan berupa campuran jagung, dedak padi, bungkil kedelai, bungkil kelapa, del Tiga bulan pakan ditambah adlibitum Untuk pemeliharaan itik sebanyak 100 ekor Pada umur 1,5 bulan dapat diberikan pakan sebanyak 10 kg Umur 3 bulan diberikan pakan sebanyak 9 kg Dan umur 5 bulan diberikan pakan 15 kg Pemanenan telur Pada umur 2 bulan, itik sudah mulai bertelur Anda bisa melakukan pemanenan pada pagi hari sekitar jam 6 pagi sampai jam 10 pagi Hasil utama yang dihasilkan ialah telur itik Namun Anda juga bisa mendapatkan beberapa tambahan penghasilan dari penjualan itik petelur yang mencapai batas produksi Selain itu, itik pejantan dimanfaatkan dagingnya untuk dijual serta beberapa tambahan pupuk kotoran itik dapat Anda manfaatkan sebagai ladang bisnis lainnya Pengawetan telur itik Pengawetan merupakan langkah yang harus dikuasai oleh peternak untuk menambah daya simpan serta meningkatkan keuntungan dengan nilai jual yang lebih tinggi Pengawetan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut Pengawetan dengan air hangat dapat bertahan 20 hari Pengawetan dengan daun jambu biji mampu bertahan 1 bulan lebih lalu berwarna menjadi kecoklatan Pengawetan dengan minyak kelapa, tidak ada perubahan warna kulit telur dan rasa Pengawetan dengan natrium silikat sehingga dapat bertahan 1,5 bulan lebih Perendaman dilakukan dengan larutan natrium silikat 10% 1 bulan Pengawetan dengan larutan garam dapur, NACL, dengan konsentrasi 25-40% yang dapat meningkatkan masa simpan sebanyak 3 minggu Nah, itu tadi beberapa tips dalam melakukan ternak itik petelur tanpa air Terima kasih telah menonton!